Intro Mari kita tundukkan kepala Mari kita tundukkan kepala Bapak di surga Terima kasih untuk kesempatan pagi ini Dimana kami masih diberi waktu Untuk belajar kebenaran Sehingga seluruh hidup kami Boleh menyenangkan Tuhan Bukan menyenangkan diri sendiri Mohon berkati persekutuan doa lumajang Akan mendatangkan banyak jiwa Juga mohon berkati mulut hambamu Untuk menyampaikan kebenaran ini Terima kasih Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Amen Baik Bapak Ibu sebelum Kita mulai saya ingatkan Nanti di akhir Pemberitaan firman Kita akan adakan perjamuan kudus Jadi Bapak Ibu Silahkan bersiap-siap Roti dan anggur Kalau tidak ada anggur Boleh diganti dengan teh Ya Oke Topik kita pada pagi ini adalah Agen surga Istilah ini terdengar asing ya Tidak pernah digorbankan Ya Tapi kita perlu ingat Bahwa Ketika manusia jatuh ke dalam dosa Tuhan berjanji Waktu itu manusia masih ada di Eden Jatuh dalam dosa masih di Eden Tuhan langsung Menghukum Sekaligus Memberikan janji Sekaligus Memproklamasikan Pertolongan Tuhan Ya Tuhan berjanji akan mengirimkan Satu pribadi Yang menjadi Perwakilan dari surga Satu-satunya perwakilan dari surga Ketika itu Agen surgawi Yang akan meremukkan kepala si ular Bapak Ibu Harus belajar Alkitab itu Harus Lengkap Saya lihat banyak Sekali Hari-hari ini Orang tidak peduli Sama Alkitab Kalau kolbah itu Suka-suka sendiri Pakai pikirannya sendiri Itu sebabnya Banyak korbannya Termasuk Ibu-ibu semua ini Korban dari pengajaran yang tidak tepat Nanti Coba kita lihat ya Dimana tidak tepatnya Tuhan berjanji mengirimkan Satu agen surgawi Anak tunggalnya sendiri Kejadian 3 Ayat 15 Mari kita baca Kejadian fasal 3 Ayatnya yang ke-15 Ketika manusia jatuh ke dalam dosa Masih di Eden Langsung Tuhan Mengatakan demikian Firman Tuhan Aku akan mengadakan permusuhan Antara engkau dan perempuan ini Engkau disitu ular Antara si ular dengan perempuan ini Antara keturunanmu dan keturunannya Keturunannya akan meremukkan kepalamu Dan engkau akan meremukkan tumitnya Ada beberapa poin disini Yang bapak ibu perlu tahu Ayat ini Sejak awal jaman Gereja mula-mula Sudah sangat terkenal Tapi hari-hari ini jarang dibaca Karena orang tidak mengerti Apa artinya Seorang beberapa bapak gereja Salah satunya Irenius Mengatakan ayat ini sebenarnya adalah Disebut Proto-Evangelium Proto-Evangelium itu artinya Kabar baik yang pertama Atau Injil yang pertama Mengapa? Karena harusnya manusia itu binasa Tapi Tuhan menjanjikan Melalui keturunan perempuan ini Keturunan hawa maksudnya Akan bermusuhan terus dengan si iblis Dan keturunan hawa itu Akan meremukkan kepala si iblis Akan membinasakan Tetapi si iblis akan meremukkan Tumitnya Itu menggambarkan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib Diremukkan tumitnya Tapi si iblis kalah Dibinasakan Ini adalah Proklamasi yang paling pertama kali Atau nubuatan yang paling pertama di Alkitab Setelah manusia jatuh Kedalam dosa Ada satu pribadi Satu agen yang dikirim dari surga Tuhan Yesus Satu-satunya Tidak ada yang lain Kalau Tuhan Yesus kalah Habis Seluruh alam semesta Jagar raya ini Allah Bapak mengirim anaknya yang tunggal Untuk apa? Misinya apa? Dikirim dari surga Penyelamatan umat manusia Kita semua sudah tahu tentang hal ini Kita baca dulu Yohanes 3 ayat 13 Yohanes fasal 3 Ayat 13 Tidak ada seorang pun Yang telah naik ke surga Selain daripada dia yang telah turun dari surga Yaitu anak manusia Ada orang yang Mengajarkan demikian Salah ayat ini Yang naik ke surga ada Henok, Elia Itulah kalau orang tidak mau membaca Alkitab Secara benar Akan sampai pada kesimpulan yang salah Dunia ini kacau balau Saya lihat korba-korba itu salah banyak sekali Akibatnya jemaat jadi korban Tidak jadi manusia luar biasa Kalau ditanya apa kabar Luar biasa Mulutnya doang yang luar biasa Buktinya tidak ada Dari dulu begitu-begitu saja yang dibicarakan Ayat Alkitab itu tidak mungkin salah Kalau baca itu yang lengkap Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga Selain daripada dia yang telah turun dari surga Yaitu anak manusia Kok cerita tentang Henok dan sebagainya Henok itu kan naik di surga Di angkat Tuhan Tidak pernah turun dari surga Kalau ini memang asalnya dari surga Ya harus benar kalau baca Alkitab itu Ada lagi yang mengatakan Sebenarnya Elia itu belum ke surga Di angkat ke langit itu belum Tapi pindah ke bagian bumi lain Yang ngarang-ngarang begitu banyak Aduh Oke kita lanjutkan lagi ya Yohanes 3 ayat 16 Ini ayat yang sudah sering kita dengar Karena begitu besar kasih Allah Akan dunia ini Bapak Ibu kalau membaca ayat ini Kasih Allah Siapa itu Allah disitu? Tentu saja Bapak Sederhana bukan? Tapi herannya banyak pengkorban Berpikir bahwa Yesus itu ya Bapak Gak tau ya Diantara Bapak Ibu ada yang berpikir gitu Yesus itu ya Bapak Pak Yesus itu berbeda dengan Bapak Tiga tapi satu Tiga bukan satu Ya Karena begitu besar kasih Bapak Kepada dunia ini Maksudnya kepada manusia Seluruh manusia Sehingga dikarnoniakan anaknya yang tunggal Bukan dia sendiri yang menjelma jadi manusia Tapi anaknya yang tunggal Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus Mengapa demikian? Supaya orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Percayanya bagaimana? Percaya dengan mulut? Bukan Banyak sekali gereja mengajarkan Jika kau mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu Pribadi maka kau selamat Lah kok gampang bener selamat? Ngaku dengan mulut lalu selamat Lidah tak bertulang Gampang bener orang mengaku Percaya Tapi perbuatannya Perbuatannya Menggambarkan Menunjukkan bahwa dia tidak percaya Tuhan Banyak sekali orang mencari Tuhan karena berkat Itu tidak percaya Tuhan itu namanya Kalau percaya itu menyerahkan diri kepada yang dipercayainya Untuk dipakainya Bukan kita memanfaatkan kuasa Tuhan Kalau perlu sesuatu klaim janjinya Ajaran-ajaran rusak begitu itu merusak cara berpikir manusia Seolah-olah kita semua punya hak untuk mengklaim Tuhan Tidak ada itu di Alkitab Pikiran manusia itu Tuhan lah yang mengklaim kita Bukan kita yang klaim Tuhan Bapak Ibu Kalau memang mau belajar ya Dengarkan kebenaran ini Makanya kita semua sering disebut Disesat-sesatkan oleh gereja-gereja besar itu Karena mereka gak mau ngajarin yang benar Jadi kalau kita benar disesat-sesatkan Coba kalau mau jujur Kita bahas satu persatu apa yang kau sesatkan Padahal kau sendiri yang sesat Ini bukan lagi mara-mara loh Bapak Ibu jangan salah mengerti ya Ini saya lagi menyampaikan kebenaran apa adanya Kan saya juga gak bisa paksa Bapak Ibu untuk percaya Tapi coba dibaca teks Alkitab Kita harus lebih takut kepada firman Tuhan Dibandingkan siapapun Termasuk gembala di gereja Gembala itu adalah manusia biasa Seringkali malah Memanfaatkan jemaatnya Hati-hati itu Kita harus lebih takut Tuhan dan firmannya Dibanding siapapun di dunia ini Kecuali kalau dia benar ya Kita harus taat kepada pimpinan Benar itu Tapi kalau dalam ketaatan terhadap Tuhan Tapi kalau menyimpang Tinggalkan dia Hidup kita itu Nanti masing-masing ketemu Tuhan Satu-satu Gak bisa nitip Jadi kalau ada gembala yang bilang Nanti ku gendeng kau ke surga Itu dia sedang bohong Dirinya sendiri belum tentu ke surga Ya Sebab hakimnya Tuhan Yesus Agen surga itu cuma satu Tuhan Yesus sendiri Ingat baik-baik Hidup cuma sekali Kalau orang tidak suka Khotbah yang kasar begini Bukan kasar Keras Maka dia tidak suka Tuhan Yesus berarti Karena Tuhan Yesus kalau khotbah Selalu keras Apalagi terhadap orang yang Tidak mau bertobat Keras sekali Tuhan Yesus Ya Oke kita lanjutkan dulu Kita baca Yohanes 6 ayat 38 Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke 38 Sebab aku telah turun dari surga Bukan untuk melakukan kehendakku Tetapi untuk melakukan kehendak dia yang mengutus aku Aku disitu siapa? Tuhan Yesus Dia yang mengutus aku siapa? Allah Bapak Sederhana begitu aja Tekstnya begitu kok Ya Nah Yang luar biasa adalah Agen surgawi ini Tuhan Yesus ini Yang pertama Filipi 2 ayat 5 sampai 11 Bapak Ibu Sudah sekalian ya Perubahan akal budi itu tidak bisa terjadi Kalau Tidak melalui firman Tuhan yang benar Tidak ada orang didoakan Lalu berubah akal budinya Tidak ada Kalau ada Gampang Tidak ada orang minum minyak urapan Lalu berubah akal budinya Tidak ada Iman timbul dari pendengaran Akan firman Kristus Firman Tuhan Jangan Jangan naif Bapak Ibu Ya Kalau mau pinter berdoa Semalaman Tidak bisa Pinter belajar Tuhan jangan diminta Untuk melanggar janjinya Atau hukum-hukumnya sendiri Supaya Tuhan menciptakan hukum Tabur tuai Jangan mau dimanfaatkan Oleh siapapun Karena kita nanti Berhadapan langsung Dengan Tuhan Karena setiap kita harus menghadap Tahta pengadilan Kristus Untuk mempertanggungjawabkan Apa yang kita perbuat Selama kita hidup Baik atau jahat Itu jelas firman itu Tidak perlu sekolah tinggi-tinggi Untuk mengerti Bahasa sederhana ini Oke kita baca Filipi 2 Ayatnya yang kelima Sampai sebelas Hendaklah kamu Dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran Dan perasaan Yang terdapat juga Dalam Kristus Yesus Dalam kalimat sederhana Begini Hendaklah kamu itu Berpikir dan Berperasaan Seperti Tuhan Yesus Dalam kalimat Sederhana lain Hendaklah kamu hidup itu Punya attitude Seperti Tuhan Yesus Itu maksudnya Percuma kau Berbahasa roh Punya banyak karunia Kalau attitudemu Tidak seperti Tuhan Yesus Kalau attitudemu Sama persis Dengan orang dunia Banyak orang itu Salah Mengejar karunia Tapi tidak berbuah Hidupnya Semakin banyak Diberi karunia Semakin dituntut Lebih banyak Buahnya Itu Karunia perlu Perlu Tetapi harus berbuah Lebih perlu lagi Banyak orang punya karunia Baru sedikit karunianya Sudah sombong Sudah memandang Yang lain lebih rendah Daripada dia Ini Bukannya berbuah Malah Malah busuk Makanya gereja Tidak boleh Mengajarkan Harus mengejar karunia Yang ini Yang itu Yang ini Tidak Apapun karunia Yang diberikan Bapak Kepadamu Tuhan Harus berbuah Kepada seorang Yang bisa dipercaya Ia akan ditambah Tambahkan karunianya Begitu Hukumnya itu Bagi yang Tidak bisa dipercaya Apa yang ada pandanya Diangkut sekalian Gak usah Kau gak bisa jadi Agen surgawi Gak usah Kau agen dunia Itu Jadi semuanya Pilihan ada di tangan kita Sudah ramah Bapak Ibu sekalian Apakah kita mau jadi Agen surgawi Atau tidak Seperti Tuhan Yesus Ya tadi Ayat berapa Baru ayat lima ya Kita lanjutkan lagi Ayat keenam Yang walaupun Dalam rupa Allah Dalam natur Allah Tidak menganggap Kesetaraan dengan Allah itu Sebagai milik Yang harus Dipertahankan Tuhan itu ya Rela loh Mengosongkan dirinya Dengan rela Bukan terpaksa Ayat tujuh Melainkan telah Mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil Rupa Atau natur Atau kodrat Seorang hamba Dan menjadi sama dengan Manusia Kalimat ini gak boleh dipelintir-pelintir Sama dengan Manusia Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus menjadi Manusia Kan banyak ajaran Oh Yesus itu 100% manusia 100% Allah Gitu Ngarang-ngarang Begitu Padahal kita berkata Menjadi Sama dengan Manusia Manusia biasa Mengapa? Karena Juru selamat itu Harus manusia Lah kalau ia masih tetap Jadi Allah Pura-pura jadi manusia Ia bukan juru selamat Mana bisa menyelamatkan manusia Bentuknya bukan manusia Karena Adam yang berdosa Harus digantikan dengan Adam juga Lagi pula Kalau ia tetap Allah Lalu kita disuruh Nyontoh Allah Mana bisa? Karena ia jadi manusia Maka kita gak ada Alasan untuk tidak bisa Menjadi seperti dia Seperti Tuhan Yesus Gitu loh Makanya juru Berpikir dan berperasaan Seperti Tuhan Yesus Ya Nanti pasti banyak pertanyaan Gak apa-apa Kita lanjutkan dulu Ayat 8 Diulang lagi Dan dalam keadaan Sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati Di kayu salib Tentu saja Sebagai manusia disini Pasti tidak sama Dengan manusia biasa Kalau manusia biasa Lahir atas hubungan Suami istri Jadi rohnya berasal Dari replikasi Dari roh orang tuanya Tapi kalau Tuhan Yesus Bukan hasil hubungan Suami istri Tapi ia turun dari surga Inkarnasi namanya Masuk ke dalam Rahim Maria Menjadi bayi Manusia biasa Tapi ingat Rohnya dari surga Itu bedanya Roh Allah Pak Iya roh Allah Roh anak Allah Tepatnya Bukan roh Bapak Roh anak Allah Roh Yesus Jelas ya Semua ya Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Dan mengharuniakan kepadanya Nama di atas segala nama Supaya dalam nama Yesus Bertukuk lutut Segala yang ada di langit Dan yang ada di atas bumi Dan yang ada di bawah bumi Dan segala lidah Mengaku Yesus Kristus Adalah Tuhan Bagi kemuliaan Allah Bapak Bapak Ibu Sudara sekalian Ini ayat sebelasnya Jelas nih Dan segala lidah Mengaku Yesus Kristus Adalah Tuhan Bagi kemuliaan Allah Bapak Jadi kalau ada Siapa itu Orang India itu Zakir Naik Dimana Alkitab Mengatakan Yesus adalah Tuhan Berarti dia bohong Dia tidak baca Alkitab Ini cuma salah satu ayat Yesus Kristus adalah Tuhan Nanti semua lidah Mengaku juga Jelas ya Kita itu harus ngerti Alkitab Karena melawan kejahatan Atau iblis itu Dengan firman Tuhan Tuhan Yesus Waktu dicoba iblis Itu terjadi Peperangan rohani Bagaimana caranya Pakai Ayat Alkitab Firman Tuhan Kalau orang tidak mengerti Firman Tuhan Ia gampang dibohongin Oleh para pengkotba Oleh ajaran lain Dan sebagainya Iya Karena gak bisa verifikasi kan Ini bener gak ya Di aminkan aja Padahal salah Cirinya sederhana Kalau hidup Bapak ibu saudara sekalian Gak berubah dari dulu Berubahnya sedikit Atau gak ada perubahan Itu firman yang didengar Pasti salah itu Pasti Meskipun diambil dari Alkitab Pengertiannya pasti salah Karena orang yang mendengar firman yang benar Berapa lama kemudian Dia pasti Aku kok berubah ya pak Meskipun belum sempurna juga Tapi perubahannya jelas Pasti Begitu Oke kita lanjutkan lagi Jadi dari ayat ini Filipi 2 ayat 5 sampai 11 ini Kita bisa Mengambil intisarinya Bahwa yang maha tinggi Mengosongkan diri Merendahkan dirinya Nah kalau yang maha tinggi Merendahkan diri Kita Kok malah banyak yang Menyombongkan diri Kalau yang maha tinggi Tidak mementingkan Kepentingannya sendiri Tapi melakukan Gendak bapaknya Lah kalau kita malah Mengutamakan Kepentingan sendiri Kita harus Mengutamakan Kepentingan Tuhan Sederhana bukan Sebenarnya Dan ia menjadi manusia biasa Cuma rohnya Ada di surga Sampai mati Di kayu salib Artinya kita Kalau mau menjadi Seperti Tuhan Yesus Juga harus mati Di kayu salib Salibkan manusia lamamu Seperti Alkitab bilang Pikul salibmu Setiap hari Sama Cuma bukan secara fisik Begitu Manusia lama kita Yang harus disalibkan Harus dimatikan Ya Kalau kita panggil Dia Tuhan Mulai sekarang Berarti kita hamba Amin ya Kita akan baca Alkitab Kitab suci Lebih banyak Ayat-ayatnya Supaya Bapak Ibu Sudah Biasa Membaca Seperti itu Karena pengertian Tidak bisa didapat Hanya dari satu ayat Nanti akibatnya Merenungkan sendiri Dipikir-pikir sendiri Diartikan sendiri Suka-suka sendiri Ya Kita lanjutkan Ibrani 2 Ayat 7-9 Ibrani Ibrani Fasal 2 Ayat 7-9 Namun Engkau telah Membuatnya Untuk waktu yang singkat Sedikit lebih rendah Daripada Malekat-malekat Tuhan Yesus Pernah dibuat Sedikit lebih rendah Dari Malekat-malekat Dan telah Memahkotainya Dengan kemuliaan Dan hormat Itu jelas loh Yang dimaksud Adalah Tuhan Yesus Dibaca saja Ayat-ayat berikutnya Karena Konteks dekatnya Jelas Nah Oke Oh rame Bentar ya Oh sudah Oke Kita baca Ibrani 2 Ayat 17 Itulah sebabnya Maka dalam segala hal Ia harus disamakan Dengan Saudara-saudaranya Siapa itu Maka dalam segala hal Ia harus disamakan Dengan manusia biasa Harus sama Supaya Ia menjadi imam besar Yang menaruh Belas kekasian Dan setia kepada Allah Untuk mendamaikan Dosa seluruh bangsa Ia menggantikan Dosa nya Adam Ya Itu syarat utama Ada manusia Yang menggantikan Harus manusia Makanya Yang maha tinggi Menjadi manusia Begitu Ya Kita baca lagi Ibrani 4 Ayat 14 Jadi Karena kita Sekarang mempunyai Imam besar Agung Yang telah Melintasi Semua langit Coba Bapak Ibu Bayangkan Tuhan Yesus Sudah Melintasi Semua langit Betapa Luar biasanya Itu Yaitu Yesus Anak Allah Baiklah Kita teguh Berpegang Pada pengakuan Iman Kita Kalau Bapak Ibu Mau membiasakan Berkata-kata Yang tepat Yesus itu Anak Allah Bukan gini Yesus adalah Allah Benar juga Tapi bukan Allah Bapak Allah Anak Anak Allah Tepatnya Jangan dirubah-rubah Jadi Imam besar itu Yang mewakili Yang menjadi Pengantara kita Untuk kita Ketemu Bapak Itu maksudnya Imam besar Ya Yohanes 14 Ayat 6 Kata Yesus Kepadanya Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Tidak ada Seorangpun Yang datang Kepada Bapak Kalau tidak Melalui aku Nah ini jelas kan Tuhan Yesus Sebagai imam besar Aku Kita semua Sebagai imam-imam Imamat Yang raja Jadi untuk Kita sampai Kepada Bapak Kita Membutuhkan Imam besar Agung kita Tuhan Yesus Tidak bisa Kita sampai Kepada Bapak Tanpa Melalui Tuhan Yesus Ya Prinsip-prinsip ini Harus dipegang Teguh Hari ini Sudah gak banyak Yang mengajar Seperti ini Makanya Orang makin lama Makin jauh Dari Alkitab Ya Oke Nah Yang penting Adalah ini Bapak Ibu Ibrani 5 Ayat 9 Ibrani Fasa 5 Ayat 9 Dan sesudah Ia mencapai Kesempurnaannya Tuhan Yesus Mencapai Kesempurnaannya Artinya Tadinya Belum sempurna Sebagai manusia Kan Mengosongkan diri Lalu Mencapai Kesempurnaannya Ia Menjadi Pokok Keselamatan Yang abadi Bagi semua Orang Yang taat Kepadanya Pokok Keselamatan Apa itu Dalam teks Asli Dipakai kata Aetios Dalam Bahasa Inggris Bisa diterjemahkan Menjadi Autor Penggubah Bagaimana Kita Kalau mau Sempurna Lihatlah Yesus Hiduplah Seperti Yesus Hidup Bukan Soal luarnya Model Rambutnya Pakainya Bukan Cara Berpikir Dan cara Berperasaannya Etikudnya Harus Seperti Tuhan Yesus Makanya Alkitab Pakai Kata Froneo Dalam Teks Asli Pikiran Dan Perasaan Itu Teks Aslinya Cuma Satu Kata Froneo Lebih Cocok Diterjemahkan Etikud Nah Itulah Agen Surga Yang Dikirim Oleh Bapak Di Surga Tuhan Yesus Adalah Agen Surga Yang Dikirim Oleh Bapak Di Surga Satu Satunya Pengantara Tidak Ada Yang Lain Kalau Ada Ngaku Yang Lain Itu Pasti Palsu Sebab Mesias Cuma Satu Tuhan Yesus Sepanjang Sejarah Manusia Nah Yang Lebih Penting Adalah Begini Bapak Ibu Pikirkan Baik Baik Coba Renungkan Baik Apa Saja Yang Kita Dengar Kita Pikirkan Apa Saja Yang Kita Pelajari Semuanya Sia Sia Kalau Hanya Tinggal di Pikiran Kalau Tidak Ada Aplikasinya Kalau Tidak Berdampak Dalam Hidup Kita Kalau Bapak Di Surga Mengirim Agen Surga Tuhan Yesus Dampaknya Apa Dalam Diri Kita Ternyata Ternyata Demikian Yohanes Yohanes Maka Kata Yesus Sekali Lagi Damai Sejahtera Bagi Kamu Sama Seperti Bapak Mengutus Aku Demikian Juga Sekarang Aku Mengutus Kamu Jadi Bapak Di Surga Mengutus Agen Surga Surgawi ke bumi ini Turun Ke planet Bumi ini Setelah Agen ini Memenangkan Peperangan Rohani itu Di kayu salib Sekarang Kita pun Jadi Agen Sama Seperti Bapak Mengutus Aku Aku Mengutus Kamu Nah Kita Jadi Agen Surga Perpanjangan Agen Surga Ini Yang Tidak Dihayati Oleh Banyak Orang Bahkan Banyak Yang Tidak Mengerti Bahwa Kita Agen Surga Hidup Kekristianyanya Cuma gini Kalau aku butuh tas mewah Aku klaim janjinya Kalau ngasih persepuluhan Tuhan kembalikan 100 kali 60 kali 30 kali Tidak 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 Ikut Tuhan Dalam rangka Menguntungkan diri Sendiri Meleset Jauh Bukan Ini Ini Benar Benar Ini Serius Padahal Kita Dijadikan Agen Surga Tidak Merasa Jadi Agen Surga Tidak Tidak Waduh Ini Namanya Sabotase Kebenaran Ini Ada Pihak-Pihak Yang Jahat Mensabotase Pekerjaan Tuhan Supaya jemaat-jemaat orang awam tidak mengerti sebenarnya hidupnya untuk apa Padahal Tuhan sama seperti Bapak mengutus aku, aku mengutus kamu Pekerjaan Tuhan memang sudah selesai Pekerjaan Tuhan Yesus sudah selesai di kayu salib Apa yang ditugaskan Bapaknya Tapi pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan banyak manusia belum selesai Makanya roh kudus menemani kita Makanya kita diutus oleh Tuhan Yesus Supaya menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus Supaya menjadi saksinya Tuhan Yesus Sebagai apa yang namanya ya Kalau perumahan itu rumah contoh Prototype Yang pertama adalah Tuhan Yesus Sekarang kita semua harusnya menjadi agen surga Maksudnya begitu Pertanyaannya begini kalau kita masing-masing ditanya Kan Tuhan mengutus kita Kau mau diutus atau tidak Jawab masing-masing Kalau Bapak Ibu saudara sekalian memang Iya Tuhan aku mau diutus Jadilah utusan yang benar Jadilah agen yang benar Kalau gak mau ya sudah Binasa menolak Tuhan kan Kau ditanya apakah kita mengasihinya Kalau iya Lakukan seluruh perintahnya Apakah engkau mau belajar kepadanya Tuhan sering mengundang loh Belajarlah kepadaku Hai kamu yang letih lesu berbeban berat Belajar Aku akan memberikan ketenangan bagimu Kelegaan bagimu Kesegaran jiwa bagimu Begitu Apakah kau taat kepadanya Sebab Tuhan menjadi pokok keselamatan Atau sumber keselamatan Hanya bagi orang yang taat kepadanya Kita itu agen surgawi yang diutus Tuhan loh Makanya setiap kita harus mengerti Sebagai agen surgawi Misi kita apa hidup ini Apa misinya Kita hidup cuma satu kali Mesti punya misi yang benar Tuhan Dalu datang Misinya begini Makananku Yalah melakukan kehendak Bapak yang mengutus aku Dan menyelesaikan pekerjaannya Mestinya misi kita hidup juga begitu Makananku Berkatku adalah Melakukan kehendak Tuhan Dan menyelesaikan pekerjaannya Begitu Harusnya misinya itu Menjadikan banyak orang Mengenal Tuhan Yesus Menjadi display Atau rumah contoh Atau prototipe bagi dunia ini Begini loh harusnya Berpikiran dan perasaan Sebagai Kristus itu Seperti Kristus itu Begini loh Gitu Ya Jadilah agen surgawi Jangan jadi agen duniawi Apalagi agen neraka Banyak manusia jadi agennya neraka Hidup cuma sekali pendek aja Jahatnya minta ampun Pelitnya minta ampun Hitung-hitungannya Kalau sama Tuhan Ya Itu karena ajaran yang salah itu Mempersembahkan kepada Tuhan Kok diminta lagi Itu logika dari mana itu Sebagai agen surgawi Kualifikasi kita apa Ada kualifikasinya Seperti Tuhan Yesus Kualifikasinya apa Dia tidak pernah berdosa Kudus Taat sampai mati Dia mengasih orang berdosa Bayangkan tuh Nah kualifikasi kita apa Sekarang ini Kalau mau jadi agen surgawi Sama Taat pada Tuhan Mengasih Tuhan Jadi berkat bagi sesama Mengasih orang berdosa Kalau ada orang yang berdosa Datangin Selamatkan mereka Kecuali mereka menolak Untuk diselamatkan Kebaskan debu Jangan buang-buang waktu Hidup cuma sekali Jadilah agen-agen surgawi Sebenarnya Perintah Tuhan sudah jelas Sama seperti Bapak Mengutus aku Aku mengutus kamu sekarang Kamu itu utusan loh Kita semua itu utusan loh Iman itu artinya Utusan Iman itu Dalam bahasa Ibrani Terdiri dari tiga konsonan Alef Memnun Dari Alef Memnun Bisa menjadi kata yang namanya Emunah Kalau dalam bahasa Indonesia Ada kata dalam bahasa Arab Amanah Kita semua itu dikasih amanah Kalau memang kau beriman Kau pasti bisa diandalkan Bisa dipercaya Untuk menjadi saksi Kristus Kalau kamu beriman dengan benar Kamu sedang memakai jubah Surgawi Sebagai agen yang dari surga Begitu Jadi fungsi kita di dunia ini Sebagai agent of change Agen pengubah Yang gelap jadi terang Karena kita Orang yang tidak mengenal Tuhan Jadi mengenal Itu sebenarnya Agen surgawi itu Kita itu agen surgawi Jangan mau jadi agen duniawi Atau agen neraka bahkan Oleh sebab itu Belajarlah firman yang benar Sebab Tanpa firman kebenaran Tidak ada seorang pun berkenan Bagi Tuhan Sebab Injil itu Kekuatan Allah yang Menyelamatkan Pernah baca gak ayat itu Injil itu Kekuatan Allah yang Menyelamatkan Begitu Ya Roma 1 ayat 16 Dicatat Sebab aku mempunyai Keyakinan Keyakinan yang kokoh Dalam Injil Karena Injil adalah Kekuatan Allah yang Menyelamatkan Setiap orang yang percaya Pertama-tama orang Yahudi Tetapi juga orang Yunani Dan orang seluruh dunia Yang percaya Menyelamatkan dari apa? Dari pola pikir yang salah Dari hidup yang salah Dari hidup keberdosaan Kalau kita mengerti firman dengan benar Konteksnya benar Lengkap Maka karakter kita akan dewasa Di dalam iman Maka gak akan ada aneh-aneh lagi Dunia boleh terbulak-balik Tapi kita akan tetap Sebab kita mengerti Kita akan tekun Damai sejahtera Mati pun tidak takut Mati adalah keuntungan Hidup adalah menjadi berkat bagi dunia Jadi garam dan terang Hidup adalah bagi Tuhan Dipersembahkan bagi Tuhan Itulah agen surgawi Yang punya misi Dari surga Yang punya kualifikasi Dari surga Dari surga